Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman masih bersama dengan channel saya Suhadi Soekleng Bro Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan ini saya akan menservis Yaitu Magicom Merah Miyako Magicom ini kerusakannya adalah Untuk menanak nasi itu matang Tetapi setelah itu Satu jam kemudian nasi menjadi dingin Oke kita coba Ini lampunya sudah menyala Jadi posisi untuk menanak nasi itu matang Tapi setelah itu nasinya dingin Jadi permasalahannya dimana Ini kok nasinya itu menjadi dingin Kita cek dulu Ini ya posisi dalam warm ini Posisi warm itu tidak panas Elemennya Ini kalau posisi memasak Panas Oke kita akan Bongkar dulu Permasalahannya dimana ini Kita cek memakai avo Soalnya kalau dinyalakan dengan alilan listrik itu menyala Kita cek pakai avo ya Yang bagian warm ya Untuk bagian penghangat Ini kemungkinan ini penghangatnya bermasalah Jadi Magicom ini kerusakannya itu Bagian penghangatnya itu Bermasalah Ini ya Saya cek pakai avo tidak berjalan Seharusnya itu Berjalan Avonya itu Saya cek yang bagian memasak Ya sebentar Ini ya Saat Bagian memasak Di avo berjalan Tapi kalau di cek Bagian warm untuk penghangat Itu tidak berjalan Jadi masalahnya di bagian penghangatnya Ini Nah ini kalau bagian memasak Itu berjalan avonya Kalau bagian penghangat Tidak berjalan Oke ya jelas ya teman-teman Jadi masalahnya itu bagian penghangat Itu oke Kita akan bongkar Magicom ini Kita cari dulu apa yang bermasalah Ini menurut saya Kemungkinan besar itu Letak di Thermostatnya itu Kita cek dulu Thermostat kita cek dulu Pakai avo Kalau nanti Thermostatnya itu Tidak Berhubung Tidak Tidak terhubung Dipakai avo Jadi permasalahnya di Thermostat Tidak terhubung Ya kita cek Thermostatnya Pakai avo Ini sistem penghangatnya itu Seri dengan tutup Setelah saya analisa Saya saya lihat itu Elemen penghangatnya itu Seri hubungan seri Antara Elemen samping Dengan elemen tutup Jadi Thermostatnya Tidak Tidak apa-apa Kita akan Cari di Bagian Penghangat Bagian elemen atas ya Kemungkinan Mungkin kabelnya Atau Elemennya ya mati Kita Cek Kabelnya dulu Kadang-kadang Terputus Kabelnya itu putus Nah ini ya Pemeriksa Ternyata Kabelnya Putus Ini yang Mengakibatkan Penghangatnya Tidak Berfungsi Jadi Elemen penghangatnya itu Hubungannya seri Antara Elemen samping Dengan elemen atas Itu hubungannya seri Jadi Kalau Yang atas itu Kabelnya putus Otomatis Yang bawah Tidak bekerja Yang samping Oke Ini saya Sambungkan lagi Secara cepat Saja Biar teman-teman Lebih Jelas Oke ya Teman-teman Jadi Ini yang menyebabkan Tidak Fungsinya Penghangat Itu karena Kabel Jalur Elemen Atas Itu putus Kita cek Pakai AVO lagi Bentar Oke ini ya Menghubung ya Tiafo Ini Berhubung Sudah Semua Untuk Yang menanak Sudah terhubung Dan yang Penghangat Sudah terhubung Begitu Teman-teman Ini Berarti Permasalahannya Itu bagian Kabelnya Itu Putus Jadi Cukup ringan Ini Rusaknya Oke Kita Cek Sudah hangat Atau belum Seharusnya Sudah hangat Ini ya Soalnya Sudah terhubung Oke Ini sudah hangat Teman-teman Oke Yang atas Sudah hangat Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.